Cuman bedanya dia udah quad sensor, jadi dia udah ada kompas, altimeter, barometer, terus dia ada step tracker Hello everyone, welcome back on channel Mathwatch, with me, Theo Well, di review kali ini, aku akan membahas salah satu brand dari Jepang Ya, mungkin kalian udah tau lah, termasuk salah satu brand best selling Ya, yang mungkin sedunia gak mulai dari yang low sampai high class, pasti udah punya jam ini Oke, jam apa yang akan aku bahas, stay tune Still with me, well yang kali ini aku akan bahas adalah brand dari Casio G-Shock Well, sebetulnya ini bukan tipe yang terlalu baru-baru banget, tapi dibilang lama juga sebetulnya belum lama masuknya ya Jadi masih tergolong baru Karena Begitu aku sempat on hands Well, ternyata Ini cukup menyita perhatian aku sih Oke, yang kali ini aku akan bahas Kodenya adalah tipe GRB2001A9JF Oke, atau mungkin 1A9 juga udah cukup ya Well, kenapa ini jadi favorit aku Oke, personally Untuk ukuran G-Shock Aku biasanya tipe penggemar full digital atau original design ya Jadi aku sebetulnya kurang suka yang sifatnya double atau analog digital ya Tapi ini mungkin salah satu pengecualian buat aku ya Walaupun sebetulnya size-nya termasuk bulky Dan agak gede Tapi setelah aku coba on hands Oke, this is really cool Dan kebetulan kombinasi warnanya juga favorit aku Black and orange Strap-nya juga resin-nya juga oke Dan alasan kenapa aku suka tipe ini Walaupun aku gak terlalu butuh fiturnya Nah, ini sebetulnya adalah tipe dari Family Gravity Master Oke, Gravity Master sebelumnya yang aku tahu yang paling best selling itu adalah yang twin sensor ya Yang cuma ada kompas sama temperatur yaitu GA1000 sama GA1100 Nah, baru waktu lalu udah ada GRB100 yang digitalnya ada di atas Dan analognya terlihat lebih gede jadi lebih gampang dibaca Desainnya emang cukup beda sih dari seri sebelumnya ya Mungkin aku kira ini sebetulnya adalah seri lumpur atau mungkin Mudmaster ya Tapi ternyata ini masuk dalam Family Gravity Master Kalau dari Casio-nya bilang emang sih Tiga tombol ini didesainnya emang seperti di handling helikopter ya Alasannya sih supaya lebih gampang pengoperasiannya ya Buat neken tombol-tombolnya ini Fiturnya masih tetap sama ya Cuman bedanya dia udah quad sensor Jadi dia udah ada kompas, altimeter, barometer Terus dia ada step tracker Dan satu lagi Dia ini punya fitur yang udah terkoneksi dengan bluetooth Tinggal install G-Shock Connected lah Untuk setting, untuk kalian pengen tahu fitur-fiturnya Buat ngukur step Juga kalian bisa cek langsung melalui cellphone ya Dan yang hal lain yang sebetulnya lebih aku suka lagi sih Sebetulnya bukan ke fiturnya ya Tapi lebih ke model fisiknya Walaupun ini kelihatannya diameternya gede Cuma waktu aku pakai gak berat Karena ternyata ini dia konstruksinya Dari carbon core atau dari serat karbon Jadi resinnya masih tetap ada ya Tetap ada Resin tuh udah merupakan konstruksi khas dari G-Shock ya Cuman disini dia disisipin serat karbon Jadi tetap lebih kuat Tetap durability-nya tetap oke Cuman dia lebih ringan Nah kalau kalian ada yang penasaran Karbon tuh biasanya digunain di apa Salah satunya kalau kalian punya kerja di proyek Or something biasanya ada safety shoes yang lebih ringan Biasanya kalau steel toe itu kan lebih berat Tapi biasanya ada yang menggunakan komposite karbon Nah kurang lebih bahannya carbon core itu seperti itu Jadi tetap kuat tapi dia ringan Dan untuk di bagian bezel-nya Ini sengaja dia G-Shock mendesainnya Lebih transparent ya Jadi kalian bisa lihat serat-serat karbonnya Tekstur serat karbonnya disini Untuk gedenya mungkin lebih dari 50mm ya Dan untuk di wrist aku yang kecil Sebetulnya ini udah cukup gede ya Cukup gede Tapi sebetulnya karena dia dari serat karbon Lagi-lagi ini ringan ya Jadi aku suka Well untuk harga dari Casio G-Shock ini Berkisar di 5 jutaan ya Di kepala 5 Untung beberapa bagi Beberapa temen aku sih bilang Sayang segitu kok belum sapphire Tapi it's oke sih Karena konstruksinya ini udah cukup Tinggi Lebih tinggi dari kacanya ya Jadi dia kalau ada impact Nggak langsung ke kaca Jadi nggak masalah Walaupun kacanya masih dari mineral Kalau untuk back case-nya ini Masih tetap sama Ciri khas stainless steel ya Cuman disini ada logo Carbon core guard Yang dimaksud adalah di bagian ini ya Dan untuk fitur lainnya juga masih tetap sama Masih ada stopwatch Ada timer Ada alarm Untuk lampunya disini dia double LED Jadi dia menerangi bagian digitalnya Sama menerangi bagian full dialnya Karena biasanya Seri analog digital Yang udah-udah Biasanya dia cuman ada di pojok sini Atau di pojok sini Dan dia cuman menerangi Hanya bagian dialnya aja Dan kadang ada yang digitalnya mungkin Nggak ikut Kena Sinar lampunya ya Jadi tetap gelap Nah tapi kali ini dia udah Punya Fitur double Illuminator Atau double LED Oke Buat kalian yang suka jam Ya G-Shock terutama Dengan model yang bisa dipakai casual Tapi keliatan maco Tapi nggak berat Dengan size yang lumayan cukup besar Ini cocok buat kalian Karena risk aku yang kecil aja Masih fine aja kok Gunain Casio G-Shock ini Dan aku merasa nyaman Pakainya karena dia ringan So ini salah satu Analog digital Yang bulky Modelnya Tapi menjadi salah satu Favorit aku Dan Bakalan ada di Koleksi Kotak jam aku So buat kalian yang aku Penggemar jam macho Ini cocok buat kalian Oh iya Aku infoin Dia punya Tiga varian warna Yang satu Dia lebih ke full black ya Walaupun nggak totally black out Tapi dia warnanya lebih ke black Strapnya juga black Terus yang kedua Strapnya warnanya biru Dan ini yang terakhir adalah Favorit aku Yang warna strapnya orange Oke Buat Kalian Yang mau Adopsi ini Bisa langsung Ke website kita Atau Langsung ke aplikasi kita Cari aja Nama kuncinya mungkin Gravity Master Atau GRB200 Langsung klik aja Di kotak searchnya Oke Dan buat kalian Aku ingetin juga Buat kalian yang suka dengan Channel ini Jangan lupa subscribe Di kita Dan like Kalau emang suka Dislike aja Kalau nggak suka kalian Oke Dan sekian dulu Racun G-Shock Buat kalian This is my Favorite One of my favorite Jadi Aku pasti Saranin buat kalian Yang jadi favorit aku Sekian dulu ya Buat Review Casio G-Shock ini See you on the next Review Bye Sub indo by broth3rmax